Prediksi starting 11 Timnas U23 Indonesia untuk lawan Thailand, ada duet teman kecil yang bisa jadi opsi lini depan Sintayong. Laporan langsung wartawan bolasport.com, Bagas Reza Murthy dari Rayong, Thailand. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Thailand di semifinal piala AFFU 2-3-2023, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Sehari jelang laga tersebut, Garuda Muda melangsungkan persiapan terakhir dengan berlatih di Long Nanok Stadium, Rayong pada Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Sebanyak 20 pemain Timnas U23 Indonesia berlatih dengan serius jelang laga semifinal. Irfan Jauhari masih terlihat berlatih terpisah dengan rekan-rekannya. Ia didampingi fisioterapis karena masih menderita cedera lutut. Kabarnya Irfan akan di MLI ketika pulang ke Jakarta nanti. Bolasport.com memahami beberapa pemain kemungkinan masih jadi andalan Sintayong untuk lawan Thailand nanti. Lima pemain selalu dimainkan di dua laga awal Timnas U23 Indonesia di piala AFFU 2-3-2023 yakni Hernando Ari, Bagas Kava, Franky Misa, Beckham Putra dan Ramadan Sananta. Kelimanya juga sangat besar kemungkinannya diturunkan kembali oleh Sintayong. Sementara itu, opsi lini depan bisa jadi milik Abdul Rahman sebagai winger kanan. Pemain yang juga pernah satu tim dengan Ramadan Sananta di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar, PLPP, Kepulauan Riau sejak usia 15 tahun tersebut, mencatatkan debut pada laga lawan Timor Leste. Namun ia hanya bermain satu babak selama 45 menit dan digantikan Esal Sahrul. Ya kami satu daerah. Dulu pernah satu PPLP Kepri, kata Ramadan Sananta mengonfirmasi saat ditanya Bolasport.com soal dirinya pernah bermain bersama Abdul Rahman di PLPP Kepri. Di winger kanan kemungkinan J.M. Kelis Royer dipilih kembali karena ia memang berposisi natural di sana. Sementara itu, duet back tengah kami pahami akan diserahkan kepada Alfeandra Dewangga dan Kadek Arel. Kedua tampil solid saat lawan Timor Leste, hanya Kadek Arel digantikan Muhammad Ferrari karena timnas U23 Indonesia ingin sedikit menyerang kala itu. Di lini tengah, peluangnya 50 banding 50 untuk gelandang bertahan Kanuhel Miawan dan Rifki Suryawan karena mereka saling bermain bergantian pada dua laga sebelumnya. Timnas U23 Indonesia, 4-3-3 Ernando Ari, Bagas Kafa, Kadek Arel, Alfeandra Dewangga, Franky Misa, M. Kanuhel Miawan, Arhan Fikri, Bekem Putra, Abdul Rahman, J.M. Kelis Royer, Ramadan Sananta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!